Jadi, kalau teman-teman mau Insya Allah Eh, ini rumah orang ya? Enggak, kalau sekarang Ini, kolam ini punya saya pak Rumah cowok selagi berenang saya Serius? Jangan, gak mungkin ngomong doang pasti Gak aja nih Nah, jadi nama perumahan yang sekarang gue beri ini namanya adalah Premier Estate 3 Secara kawasan administrasi masuknya Bekasi Kota Tapi memang sih, begitu kita masuk sini, itu kerasa banget kita masuk di kawasan yang berbeda Dan, aura perfect dan detailnya tuh, wah kerasa banget Kerasa banget tuh, jadi begitu masuk kelihatan ini semua tertata rapi wilayahnya Terus, ketika kita lihat rumah-rumahnya juga kelihatan gitu Ini rumah kualitasnya bagus, rapi, detail, cami lah pokoknya Dan, kita langsung lihat di belakang kita ini Rumah yang dibangun itu adalah rumah tipe, yang di belakang kita ini tipe Garfield Lebarnya 8, panjangnya 13 teman-teman Nah, kita lihat warnanya, warna-warna cerah gini Dan, yang gue suka adalah Meskipun lebarnya 8, ya Ini kan lebarnya 8 Dia kasih tempat untuk taman gede, tapi Tetep bisa dapat 2 carport juga Ini sangat bisa, gue taruh 2 mobil teman-teman Semua rumah, teman-teman Semua rumah di sini, itu adalah rumah yang ready stock Developer banyak sekali promo untuk rumah ready stock ini Yang nanti akan gue jelaskan di akhir video Tapi yang jelas, kalau teman-teman cari rumah yang ready Rumah ini bisa jadi salah satu opsi yang bagus buat teman-teman Apalagi Oh, enggak ada Pasti di belakang, Pak Kalau ini sih Gak usah di Gimana? Gak usah ditanya lagi Pasti bagus dong Kenapa? Karena enggak bagus Kenapa enggak bagus Saya tinggal di sini Oke Oke Jadi, semua bagus di sini Bagus Semua Vasilisnya lengkap Udah rame Gue cari makanan, tapi susah Di dalam sini enggak ada Gue belum lihat ruko Benar, memang rupa di sini enggak ada Tapi ada teknologi, Pak Saya kasih tahu namanya GoFood Oh, itu apa teknologi Ciptang Anak Indonesia ya Han Wah Itu kan bapak kalau makan tinggal GoFood aja Tinggal di sini orang kaya Oh, oke Siap Beli di warung GoFood GoFood, teman-teman Kalau di sini Tapi di dalam sini benar enggak ada ruko ya? Belum ada ya? Enggak ada Tapi gue cari makan, gimana dong? Misal Iya Bumi lagi terkena suatu gangguan yang sinyalnya habis Ini sinyalnya hilang gak itu? Gimana makanya? Tinggal ke depan Keluar komplek Kiri kanan Sudah banyak pilihan Ada warteg Ada warteg Banyak warteg Warteg spesialis ikan Ada warteg tempe Ada warteg bahari Ada warteg karisma Ada warteg karisma bahari Oh, banyak pilihannya ya? Dan itu ya Warteg gak susah carinya Gak susah Gitu Gak usah gaya-gaya deh Tadi suruh gue Ya udah saya mau sepedahan dulu ya Ya udah Eh tapi jangan lupa Apa? Ada clubhouse-nya Oh iya katanya bagus ya? Bagus Clubhouse-nya? Ntar kita lihat lah ya Iya, saya mau berenang sana Nah ngomongin tentang sport club ya Gue memang gue belum pernah kesana teman-teman Tapi udah sering denger sekali orang bilang bahwa sport club disini tuh bagus Langsung coba kita lihat gimana sih rumah tipe Gavril ini Yuk Teman-teman lihat Begitu masuk Kita langsung Disajiin sama Ruangan open space yang gede teman-teman Dan kalau kita lihat kamarnya Wah Kamarnya teman-teman Karena disini ada orang udah ada Kaca Bukan nembok ya Jadi ruangan di dalam pun terasa luas juga Padahal sebenarnya ruangannya gak Kurang lebih sekitar 3x3 kotak ya Sebenarnya standar tapi ruangannya terkesan sangat luas Terutama Intro desainernya Dia memilih untuk kasih kasur ukuran kecil 90 cm aja ini Kamar ada jendela itu Menurutku sih pointing pole Kenapa? Karena Enak gitu kita bangun-bangun ngelihat daun-daun Disini kasih aliran air Aduh gue sering ngomong air Tapi memang air itu bikin suasana tenang Ada air Ada kayak kolam-kolam ikan gitu Cakep sih Begitu kita keluar nih Sebelah kiri ada toilet Ya Toiletnya ini ada tempat buat Shower juga teman-teman Yang dia di bawah tangga gini ya So Space di bawah tangga Dimanfaatkan dengan sangat Maksimal Di area sini Gue Suka sama desainnya Kenapa? Karena dia Tipe 8 Kan lebarnya lebar 8 teman-teman Di sebelah sini Ini area Seperti yang teman-teman lihat Disini ada area Makan Bisa untuk 3 3 tambah 3 ya 6 orang Dan di sebelah sininya Itu ada area taman Yang disini sih gak jadi taman So bisa jadi tempat yang Kalau misalnya kita gak mau Becek itu cocok banget Karena Ilustrasi disini adalah Di rumah contohnya Disini di kasih keramik gitu Dan untuk rumah tipe 8 ini Tadi yang gue belum selesaikan ngomong tentang tipe 8 Teman-teman Dia ada akses untuk ART dan dapur basah Teman-teman Jadi disini Ini bisa dibilang Ini cuma dapur kering Bukan buat masak Kalau disitu area dapur kering Buat manas-manasin Eh buat manasin aja Makanannya udah dimasak Buat cuci-cuci Cuci-cuci yang Eh ringan-ringan Nah disini ada area dapur basahnya Rumah kalau ada dapur kering dapur basah Itu langsung keliatan mewah cuy Langsung keliatan mewah Langsung keliatan gaya Wah gitu Nah disini dapur basahnya juga gak asal bikin ya Gak asal gitu Karena bagus juga So semua aktivitas masak berat kita ada disini Dan sebelah sini itu akses langsung ke kamar ART Coba lihat ya Nah teman-teman coba bayangin ya Gue tadi kepikiran juga Gue gak tau disini isinya apa Apakah banyak kabel-kabel atau pipa yang lewat sini Tapi kalau memang gak terlalu banyak dan bisa diakalin Gue sangat tertantang Kalau gue tinggal disini ya sekali lagi ya Ini gue bikin kaca sih Kaca juga sehingga area sini bisa dikaryakan Bisa dikaryakan buat jadi area yang Area yang estetik juga gitu Taman-taman kecil gimana Karena ini kan juga void Ini langsung tembus ke atas Dan disini kalau begitu ini dikasih kaca Pasti ruangannya semakin keliatan luas Dan tanpa menggantung fungsi juga disini Kamar ART Selalu 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 Dan selalu Muncul Tak diundang Kerawah Kami yang bilang anak kecil Aku Anak kecil takut sama lu? Iya Iya bener Ya betul Gak salah Gue orang gede juga takut selama kali ketemu Ini bagus kan rumahnya Ada area samping nih Jadi yang potor-potor tuh bisa nakaliantar Betul Nah tadi bener Challenge Apa Kalau misalnya kita bikin jadi kaca ya Kita jadi kaca Kalau disini kotor Jadi jodoh juga dulu Ya Jadi kalau misalnya mau dibikin jadi kaca Ya sininya juga harus bagus Jadi dapat luas dan kesannya selalu rapi terus Nah itu kalau kayak dia bilang mau Terus bilang mau Ah yang potor gak keliatan ya bener Lu udah ditemokin aja Jadi gak sih kaca Ini marwos kursinya di rolling Jadi gak makan tempat Karena kan ini kamar ini terbatas Kamar ART nya gak kayak yang sebelumnya gede Kok tuh men sih lu bilang baik-baik aja Iya Loh ini kan tempat saya Kompleks saya tinggal Pasti bagus dong Oh Oh Oke Ini emang dia setan aja dibuka Temen-temen Supaya ada sirkulasi udara Cuma ini memang kalau wajan tak biar Ditutup bisa Tapi pakaian transparan gitu Blavonnya Blavon apa sih Tosong capai ya di temen Ah Oh iya Atapnya tempered ya Kayak ya Yang namanya gitu Bagus kan Disini aja pasti dingin Sejuknya Eh iya lu dingin loh Kok bisa dingin ya Karena AC Akses 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 Tadaaa Lantai 2 nya Sangat terasa Impresi pertama ya Sangat terasa kayak home office Jadi disini ada satu area koridor Yang temen-temen bisa karyakan Bisa dipakai buat tempat nyantai Bisa dipakai juga buat meja belajar Meja kerja gini Dan sekarang kita lihat Kamar Anaknya Kamar anak Jendelanya Luas sekali Disini Jendelanya langsung hadap luar Gak ada balkon Disini gak ada balkon Dan sebelah sini kan juga kaca Jadi makin terasa terang semua temen-temen Eh Ini padahal cukup besar loh Yang mana disini kan kasih kasur Seluas 90 cm Lebarnya Ini kok dikasih kasur 160 cm Yang mana double Itu tetap nyaman juga Karena disini masih ada space gede Dan lemarinya masih bisa dipakai juga Cuma jangan yang lemarinya buka gini Lemarinya geser Sliding door aja Ruangan kamarnya ini gede Nyaman temen-temen Apalagi dia punya pencahayaan full Hampir full atas bawah ya Cerminnya Disini toiletnya sharing Sebelah sini ada toilet Ini toilet sharing Ini buat dua kamar Kamar ini dan kamar sini Semuanya jadi kamar mandi Dalam So ini kamar mandinya Dan ini tembus ke kamar sebelah sini Yang sedikit lebih kecil Kamar anak yang satunya lagi Ada jendelanya juga Cuma memang jendelanya tidak sebesar Yang di kamar satunya Tapi sangat cukup Buat ngedapetin cahaya jendelanya Mantap kan nyaman kan Nah dari sini tuh kelihatan temen-temen Dia punya view Itu bagus sih Si Premier Estate ini View Rapi lah Kawasannya itu Kelihatan banget bahwa Ini kawasannya rapi So ini adalah Kamarnya Sekarang kita lihat ke kamar utamanya Wedeh Kamar ut Eh lihat nih Kurang kerjaan lagi deh Ini kayak penari Serem Eh Serem loh anjir Tadi dia di pojokan ya Masuk Ini kan pas lampunya lagi Nggak terlalu terang Di ujung main-mainan tangan Kayak film horror tau Tuhan cuma satu Kita yang tak sama Betul Nih bagus kan kamar utamanya Ada walking closet Bener kan gini Walaupun rumahnya cuma 8x13 Bener ya Iya Iya Tapi betul sih Harus diakfi ini bener sih Buat rumah 8x13 Ini kesannya sangat luas Kamarnya Ini kamar Kasur ukuran 200 Lucu Kasur ukuran 200 Gede Tapi kamarnya masih Plong Ini separator kalo dihilangin Lebih kerasa Plong lagi Lemari-lemari ini Masih ada meja belajar lagi juga Disini raknya Rak tipnya gede banget Tempat buat kolor Ada tepat buat kolor Ini bentar sih Bagus kan Nih Ini kayak Laci-laci orang kaya Tuh Ini disini bisa taro Tapi kalo kolor lu masih ada yang bolong Lu masih punya banyak kolor bolong Gak cocok lah udah Pake lemar kayak gini Gapapa itu biar gampang Kalo ga bolong Gak bisa dipake dong Cukup standart Atau bisa dibilang cukup kecil untuk rumah Yang mewah seperti ini Tapi Gak kefisilan Buat mandi juga nyaman Bahkan toilet ini lebih Lebih besar toilet yang di kamar anak tadi Daripada toilet ini Tapi kan toilet kamar anak Sharing buat dua orang kan So ini kamar sangat luas sekali Sangat luas sekali Panjang Dari kamar ini tuh sekitar Sekitar 6-7 meter Temen-temen Dan lebarnya Sekitar 5 meter Jadi Ketik banget Ini kamarnya Oke kita udah liat lantai 1 Dan lantai 2 Sekarang kita Mau ngobrolin apa Tetep Kita hitung di video ini Kita liat Akhirnya kita sampai di Sports Club nya So buat Kawasan yang cuma Tanda kutip Cuma sekitar 9 hektare Yang cuma 400 rumah Ini kawasannya Sekali lagi ya Gue harus bilang Kawasannya rapi Tata-tata dengan baik gitu Dan gak kaget juga Karena developer Memang seserius itu Buat Nge-manage ini Kawasan Yuk kita liat Kayak gimana Dia punya Sport Club Lo ngerasa Ini kayak di Bali gak sih Feelnya Ini ngeliat dari Taman Pohon-pohon Yang udah ada Terus di belakang orang Feelnya lagi liburan gitu Terus area sekitar sini Tamannya udah jadi Ini feelnya bener-bener kayak Liburan sih Kayak di resort Ini kayak di Bali gitu Dan ya ini Suasanya udah hidup So kalau temen-temen mau Insya Allah Eh ini rumah Rumah orang ya Enggak Kalau sekarang Ini Kolam ini punya saya pak Rumah cowok selagi berenang saya Serius Ya gak mungkin ngomong doang Pasti Gak aja nih Untuk tipe Gavril yang tadi kita review Harganya dibanderol berapa sih So dengan luas 8x13 Dan bangunan dua lantai dengan layout yang kayak tadi temen-temen Itu harganya mulai dari 2581 atau 2,5 M Dan itu tapi untuk cara bayar tunai keras Jadi kalau temen-temen mau yang Ah gue gak mau yang tunai keras Gak ada duitnya Pengen yang cecilan aja KPR tanpa DP Ada gak sih? Ada Nah harganya itu Di temen-temen harganya jadi 2,9 Wah makin tinggi banget Enggak Karena itu nanti ada DP Yang disubsidi sama developer So temen-temen cuma perlu Bayar uang tanda jadi aja Karena DP 5% akan disubsidi developer Yang mana tinjaman ke bank Itu jadi 2,771 M Atau 2 M 770 juta Dengan tenor cicilan Dengan asumsi bunga 4,8% Itu cicilannya adalah 20 tahunnya 18 juta 15 tahunnya 21,7 juta 10 tahunnya 29,1 juta Jadi dengan lokasi yang berada Dekat sama 3 pintu tol Terutama pintu tol jati karya Jati warna Dan juga cimanggis Cimanggis cibitung Terus dengan layout Yang seperti tadi Yang kita lihat banyak sekali Ruangan-ruangan yang bisa dipakai Yang efisien Ruangannya gede Dan juga kawasannya sendiri Yang hidup Yang rapi Yang detail Kelihatan kokoh gitu semuanya Gua akan kasih rumah Premier ST3 ini Itu adalah 8,9 per 10 Plus Teman-teman Ada satu info Yang gua kelupakan ini penting banget Rumah disini Itu adalah rumah ready stock Jadi teman-teman Ketika akad sama bank Udah bayar waktu udah jadi Sudah kena bank Langsung bisa pakai rumahnya Nggak perlu indent-inden Biasanya kan rumah gini Indent 24 bulan tuh Bisa 2 tahun Nah ini rumahnya sudah ready Jadi what you see What you get Singbo dulu Ya iku singbo Entuk no header Tengah kata orang Jawa bilang Jadi Itu Review dari rumah Premier ST3 Selanjutnya Kita akan jalan-jalan Tetap masih di area Jambodetabek Ada yang bisa tau Kita kemana Kalau yang tau Kalian boleh komen Disini Jangan lupa subscribe Like Dan see you di video selanjutnya Bye bye Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe